Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi telah menyiapkan kader berpotensi untuk berkompetisi dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Batanghari pada pemilu serentak 2024 nanti. Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Batanghari menargetkan minimal 9 kursi di DPRD Kabupaten Batanghari. Menghadapi pemilihan umum 2024, Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi terus meningkatkan potensi kader di masing-masing Kabupaten Kota di Provinsi Jambi dalam mempersiapkan pemilihan legislatif 2024 di tingkat Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi. Fadil Arief, Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi mengungkapkan bahwa untuk Kabupaten Kota akan dimaksimalkan sesuai potensi masing-masing dan juga optimalkan dengan strategi-strategi tertentu. Partai Persatuan Pembangunan di Provinsi Jambi akan membuat sejarah dan rekor baru di Kabupaten Batanghari. Sudah sepakat dengan menargetkan minimal 9 kursi di DPRD Kabupaten Batanghari, berjuang dengan semangat baru dan jiwa baru yang ada di Partai P3 Kabupaten Batanghari. Kabupaten Batanghari sudah sepakat dengan kawan-kawan kita menargetkan 9 kursi di Batanghari walaupun sebagian mesti menganggap bahwa mungkin ada 2 kursi. Tapi memang kita harapkan 9 kursi terjadi. Kita ingin membuat sejarah di Kabupaten Batanghari. Selama ini kita tahu Kabupaten Batanghari pemenang pemilunya. Itu paling maksimal 6 kursi ya. 6 kursi dan kita ingin membuat rekor baru lah. 6 kursi baru dengan semangat baru dan dengan jiwa-jiwa baru yang ada di P3 Kabupaten Batanghari. Sub indo by broth3rmax